Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kebaikan Tuhan, Kesaksian Pemasmur Kebaikan Tuhan memampukan Pemasmur bersuka cita, bahagia dan penuh kemenangan karena kepercayaannya kepada Tuhan yang baik Dalam Masmur 118 ayat 5-18 Pemasmur menceritakan kebaikan Tuhan bagaimana Tuhan mengizinkan kesesakan dan bahaya besar tetapi Tuhan tidak menyerahkan Pemasmur kepada maut melainkan menolong Pemasmur untuk terlepas dan menang dari kesesakan dan bahaya yang besar itu Dari Masmur ini saudara Masmur 118 ayat 5-18 kita akan belajar tiga kebenaran tentang kebaikan Tuhan yang dialami oleh Pemasmur bagaimana Tuhan yang baik melepaskan Pemasmur dari kesesakan dan bahaya yang besar yang pertama saudara kebaikan Tuhan yang pertama adalah Tuhan menjawab doa Pemasmur Masmur 118 ayat 5 berkata dalam kesesakan kata Pemasmur aku telah berseru kepada Tuhan Tuhan telah menjawab aku dan memberikan kelegaan saudara puci Tuhan Pemasmur saudara dalam keadaan kesesakan yang besar dia sangat terjepit dan tak berdaya sama sekali banyak yang membencinya bahkan yang ingin membunuhnya tetapi dalam kesesakan itu Pemasmur berseru Pemasmur berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dan memberikan kelegaan kepada Pemasmur puci Tuhan inilah kebaikan Tuhan yang pertama saudara dia menjawab doa dari orang-orang yang dalam kesesakan dalam bahaya besar yang berseru kepadanya saudara Tuhan akan menjawab dan memberikan kelegaan saudaraku bila datang kepadanya dengan sungguh-sungguh puci Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kedua saudaraku Tuhan menjadi penolong dan pelindung bagi orang-orang yang percaya kepadanya Masmur 118 ayat 6 dan 9 firman Tuhan berkata saudara Tuhan di pihakku kata Pemasmur aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Tuhan di pihakku menolong aku aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan saudaraku Tuhan yang baik memelihara kehidupan Pemasmur ia datang memohon pertolongan kepada Tuhan saudaraku memohon perlindungan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab saudaraku Masmur 118 ayat 12 berkata mereka mengelilingi aku seperti lebah mereka menyala-nyala seperti api duri demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur jadi bila kita mempelajari saudara kitab raja-raja begitu banyak yang ingin menjatuhkan Pemasmur saudaraku dari tahtanya ada orang Pilistin ada orang Moab orang Aram, Amon dan sebagainya begitu banyak jumlah mereka kata ayat ini seperti lebah saudara mereka menyala-nyala seperti api duri namun saat Pemasmur meminta pertolongan kepada Tuhan perlindungan kepada Tuhan yang baik Tuhan yang baik melepaskan Pemasmur dari kesesakan dari bahaya yang besar yang mengancam ini saudaraku mungkin saat ini juga kita sedang mengalami masalah besar bahaya besar kesesakan besar yang menekan kita menghimpit kita saudaraku jangan putus asa datanglah kepada Tuhan Yesus yang baik memohon pertolongan, perlindungan, kelepasan dari dia percayalah saudaraku Tuhan Yesus sanggup menolong kita haleluya dan kebenaran yang ketiga saudara kebaikan Tuhan yang ditulis di dalam Masmur 118 ini saudara Tuhan menjadi juru selamat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya Masmur 118 ayat 14-18 berkata Tuhan itu kekuatanku dan Masmurku kata Pemasmur ia telah menjadi keselamatanku menjadi keselamatanku aku bersorah-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan aku tidak akan mati tetapi hidup aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Tuhan setelah menghajar aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut puji Tuhan saudara jadi Tuhan yang baik ini saudara memang mengizinkan hajaran kepada Pemasmur saudara tetapi Tuhan yang baik ini memelihara kehidupan Pemasmur ketika ia tinggal selangkah lagi saudara dari kematian Tuhan telah menghajar aku dengan keras kata Pemasmur tetapi ia tidak menyerahkan aku ke dalam maut saudaraku orang yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada pemimpinan dan pengaturan Tuhan bergantung sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan kuasa kebaikan Tuhan memiliki jaminan saudara yang lebih baik untuk merasakan tenang, damai saudaraku ia mendapat jaminan perlindungan dari Tuhan saudaraku haleluya kebaikan Tuhan memampukan Pemasmur bersuka cita dan penuh kemenangan dalam kepercayaannya kepada Tuhan yang baik saudaraku mari kita sungguh-sungguh bersandar berserah percaya penuh kepada Tuhan yang baik supaya kita dapat menang saat menghadapi kesesakan mungkin sekarang kita sedang menghadapi kesesakan dari masalah dari bahaya besar yang mengancam kita saudaraku Tuhan sanggup menolong kita haleluya Tuhan itu baik jadi saudara dalam Masmur 118 ayat 5 sampai 18 tentang kebaikan Tuhan yang dialami oleh Pemasmur bagaimana Tuhan melepaskan Pemasmur dari kesesakan dan bahaya besar yang dialaminya saudara kebaikan Tuhan itu saudara sebagai kebenaran yang pertama menjawab doa Pemasmur dan kebaikan Tuhan yang kedua adalah menjadi penuh dan pelindung bagi orang yang percaya kepadanya dan yang ketiga kebaikan Tuhan yang ketiga adalah menjadi juru selamat bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya inilah pengalaman dari Pemasmur sungguh-sungguh saudara percaya kepada Tuhan yang baik Masmur 118 ayat 5 dan 6 sekali lagi saya bacakan dalam kesesakan kata Pemasmur aku telah berseru kepada Tuhan Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan Tuhan di pihakku aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku jawabannya tidak ada saudara kalau Tuhan di pihak kita kita adalah pemenang bersama dengan Tuhan amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan kau adalah Tuhan yang baik kami serahkan seluruh hidup kami masa depan kami keluarga kami kepada engkau karena engkau adalah Tuhan yang baik yang memelihara melindungi menolong kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin 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 bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus kalau kita diberkati oleh morning spirit jangan lupa klik like subscribe bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti terus morning spirit dan bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi selamat pagi